Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang saya sayangi Anak-anak siswa baru SMK Mambalulum Kabomas Saya ingin mengucapkan Selamat Bergabung dengan SMK MU SMK kita Mudah-mudahan kamu nanti ke depan Menjadi anak yang bermanfaat Sesuai dengan yang kamu cita-citakan Nah, anak-anak Perkenankanlah saya dalam kesempatan berbagai ini Menyampaikan beberapa hal Terkait dengan penutupan Kegiatan MPS Misawa kamu sudah mendapatkan Sekian materi Mulai dari hal-hal yang Berkaitan dengan pengenalan potensi diri Kemudian pengenalan Jurusan yang ada di SMK kita Dan termasuk terkait dengan Proses pembelajaran Nah, anak-anak barangkali itu Dapat kamu ambil manfaatnya Sebagai bekal Nanti ketika kamu Melaksanakan kegiatan selanjutnya Sayangnya memang kita Di tengah pandemi Apalagi kita diberlakukan PPKM darurat Sampai tanggal 20 Sehingga kita tidak bisa Melaksanakan Dengan tatap muka Sehingga Banyak hal-hal yang Kita Belum bisa Menyampaikan secara jelas Kepada kalian semuanya Tapi tidak apalah Hal-hal singkat itu Yang sudah kami dapatkan Kamu dapatkan itu Mudah-mudahan Sedikit banyak dapat Apa ya Menjadikan dirimu itu Ada pencerahan Mengenal Tentang Sekilas Terkait dengan SMK Mambak Lulum Baik Anak-anak Yang saya ingin Mau tegaskan Pada kalian Bahwa Memang Apa ya Kita ini Mendirikan SMK Di wilayah Kebomas ini Dengan nama SMK Mambak Lulum Kebomas Yang selanjutnya Kita kenal Anak-anak menyebutnya Dengan SMK MU Itu memang kita Tidak dalam rangka Sembarangan Jurusan pun Kita Buka Itu Tidak dalam rangka Menyaingi Jurusan yang ada Di SMK SMK lain Insya Allah Kompetensi kealian Atau jurusan Yang Yang kita punya ini Insya Allah Masih langka Yang pertama Khususnya adalah TPP Teknik pengendalian produksi Yang masih ada Satu-satunya Di Jawa Timur Jadi kita adalah Perintis Yang kedua Teknik pengendalian produksi Kita di Gersik Hanya ada Tiga SMK Yang punya jurusan ini Jadi insya Allah Anak-anak Apa Dengan Dengan Peluang ini Itu Menjadikan Apa ya Sesuatu yang bisa Kamu Dapatkan Atau kamu ambil Hikmahnya Yaitu Ketika kamu nanti Belajar Dengan kompetensi Kalian Tersebut Yang kita miliki Kamu punya peluang banyak Untuk penyerapan Di Industri Kenapa? Karena pesaingmu Tidak banyak Dibayangkan Kalau ada jurusan Atau Kompetensi Kalian Yang dimiliki Hampir di seluruh SMK Di Kabupaten Gersik Tahun 2017 Saja Misalnya Ada jurusan tertentu Itu Jumlah Peserta siswanya Di Kabupaten Gersik Saja Itu hampir 2.000 Anak Nah Begitu lulus Apa yang terjadi 2.000 anak ini Lulus dengan Kompetensi Kalian yang sama Nah Pertanyaan selanjutnya Bagaimana dengan Keterserapan di dunia Industri Untuk jurusan yang ini Teknik Kompetensi kalian ini Peluangnya Sangat sedikit Artinya apa? Kamu Harus Bersaing Dengan Sekitar 2.000 anak Tadi Yang jurusannya sama Ini Ini merupakan Apa ya Hal sendiri Oleh karena itu Kamu kalau tidak Bagus saja belum cukup Kamu harus Sangat bagus Pinter saja tidak cukup Kamu harus sangat Pinter Apa saja harus sangat? Baru kamu akan Dilihat Kenapa? Karena pesengu Banyak 2.000 Nah Dengan Jurusan Atau Kompetensi Kalian yang Kamu pelajari Di SMK kita Yang masih langka Sehingga ini adalah Peluang bagi kamu Oleh karena itu Kamu tidak boleh Sekolah itu Asal-asalan sekolah Nah ini yang Ingin saya sampaikan Pada kamu Oleh karena itu Kami Mencoba Apa ya Untuk Membina kamu Memberikan Training Kepada kamu Untuk menyiapkan Sebagai tenaga Kerja Yang bisa Bersaing Nah Maka Kami Dalam tahun Ketahun Waktu-waktu Itu kita Selalu memperbaiki Khususnya sarana Kita akan lengkapi Kemudian Termasuk Metode Pembelajaran Metode Pembelajaran pun Yang kita Laksanakan Di sekolah Insya Allah Berbeda Dengan sekolah-sekolah Di SMK Lain Kita Insya Allah Menggunakan Pembelajaran Berbasis Project PBL Ini yang Sudah Tahun 2018 Sudah kita Mulai Sudah kita Wacanakan Tahun 2019 2020 Sudah kita Mulai Nah Harapan kita Apa Supaya Potensi-potensimu Itu nanti Berkembang Sehingga Kamu Ketika masuk Di dunia industri Akan Mudah Diterima Dan terserap Kalau Tidak Diterima Industri Kamu jadi Wirausawan Wirausawan Yang sukses Untuk menutup Kata saya Sambutan saya Perkenankanlah Saya ingin menyampaikan Saya Senang dengan Apa Falsafahnya Yang disampaikan oleh Bob Sadino Kalau kamu ingin sukses Maka ada Tiga pilihan Pilihan yang pertama Be Be number one Jadilah Nomor satu Kalau tidak bisa Masih ada Alternatif lain Yaitu Pilihan yang kedua Be the best Jadilah yang terbaik Dan ini Masih Masih sulit Menurut kamu Maka ada Pilihan yang ketiga Alternatif Apa itu Be different Jadilah yang Berbeda Maka Tunjukkan Kepada Dunia Tunjukkan Kepada Orang tua Paling dekat Kepada guru Teman-temanmu Bahwa kamu adalah Berbeda Berbeda disini Adalah berbeda Sehingga kamu Mudah untuk Mencapai Sukses Demikian yang bisa Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semuanya Beberapa hari ini Mengikuti kegiatan MPLS Di SMK Manbaul Ulum Yang dimulai dari Tanggal 13 Juli Sampai dengan hari ini 17 Juli 2021 Kami seluruh anggota OSIS Berterima kasih sekalian Dan memohon maaf Apabila ada salah kata Dan salah perbuatan Yang kurang berkenan Di hati adik-adik sekalian Hari ini Tepat tanggal 17 Juli 2021 Adalah hari terakhir MPLS kalian Dari kegiatan Penutupan MPLS ini Bukan berarti Akhir dari kegiatan kalian Kalian masih Ada beberapa kegiatan Di kedepannya Yaitu Kalian akan mengikuti Tes kecurusan Sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada salah kata Dan salah perbuatan Yang kurang berkenan Di hati adik-adik sekalian Stay safe Stay healthy Tetap menjaga kesehatan diri Agar terhindar dari paparan Virus COVID-19 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh